Mas Bagi Kawaten Lombok Timur, Jamruddin Jabrik, 32 tahun, pernah merasakan euforia Piala Dunia secara langsung, yang bahkan membela nama Indonesia di pentas dunia. Pria kelahiran 14 April 1960 ini memang bukan ikut ajang Piala Dunia alias FIFA World Cup yang saat ini berlangsung di Hattar. Jamruddin membela Indonesia di ajang Homeless World Cup di Amsterdam, Belanda pada tahun 2015. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Ahmad Wawan yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Wawan. Ya terima kasih, Pak Jurnal. Cuman ya kalau kita mendicara soal WhatsApp itu di kolamnya sudah mulai terasa dari tanggal 20 November tahun 2022. Namun, ini tadi disampaikan ada satu masyarakat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, namanya Jamaluddin. Jamaluddin, masyarakat Mas Bage ini pernah merasakan secara langsung euforia WhatsApp di Amsterdam tahun 2015. Namun, jangan salah, sebenarnya. Dimaksud memang bukan WhatsApp seperti yang di seorang gerakan di Qatar pada tahun ini. Namun, yang dimaksud itu adalah Homeless WhatsApp 2015 yang ada di Amsterdam. Jamaluddin Jamil atau yang akrab disebut Jamil Jabrit ini oleh masyarakat sekarang menjadi satu sosok yang memang menjadi perbincangan di beberapa pengemat cekak bola daerah, khususnya di Pusat Tenggara Barat. Karena Jamil yang juga merupakan pemain super-splotin yang bermain di Higa-Higa ini, itu pada tahun 2015 tempat meluatir Indonesia pada ajang WhatsApp, homeless WhatsApp 2015. Ia pun mengungkapkan perasaannya ketika membelah nama bangsa saat tidak ada di negara Belanda. Pada tribun lombok platform yang mengakui sangat bangga dan juga terharu karena bisa membawa nama daerah dan juga bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam event kelas dinia, World Cup. Walaupun memang yang dimaksud adalah homeless World Cup. Daripada 2015 lalu. Dimana dia mengakui, kalau misalkan mendengar lantunan lagu kebangsaan Indonesia berkumandang, berbeda rasanya ketika berada di negara-negara orang. Dimana ada rasa haru dan juga bangga. Karena dia juga berharap, walaupun memang sulit Indonesia bisa masuk melaju ke segala dunia, yang selanjutnya. Walaupun saat ini, kita hanya bisa menonton pergelaran WhatsApp 2022 di Katarin. Namun, satu petangnya, bagi penikmat tepak bola, itu harusnya, atau namanya momen daripada pipa WhatsApp ini juga bisa dimanfaatkan. Bukan hanya menjadi agan judi, namun bagaimana kita kemudian menghidupkan kembali petang bola art Indonesia yang mulanya tidak citranya buruk. Bukan buruk, maksudnya citranya agak kurang di mata dunia setelah adanya tragedi penjelahan. Pada momen ini, kita harusnya bisa memaksimalkan momentum dengan menggelar beberapa event-event untuk membangun euphoria positif untuk WhatsApp yang ada di Katar 2022. Jamil Jabrik juga menceritakan bagaimana perjalanannya pada saat itu untuk, apa namanya, ketika kita akan berangkat ke Homeless World Cup. Sebenarnya, dia menggatar, itu pada tahun 2014, namun berbagai kendala tidak jadi pada saat itu. Dan kemudian, pada tahun 2015, dia kemudian bersama, dan bersama masyarakat Indonesia yang lainnya bisa membawa nama baik bangsa melibarkan bendera Indonesia di tanah Belanda pada tahun 2015. Dan cita-cita itu, dan perasaan itu masih tertimpan sampai sekarang. Dan harapan, harapan demi harapan, dia, apa namanya, tegakkan untuk melihat Indonesia berada pada event WhatsApp, walaupun memang bukan apa namanya, walaupun memang bukan WhatsApp FIFA yang seperti sekarang ini, namun harapannya tahun depan Indonesia bisa masuk ke FIFA WhatsApp yang akan datang. Begitu laporan cukup saya, Terima kasih. Baik. Terima kasih, Riken Ahmad Tawan dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat tertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!